Intro Shalom saudara, apa kabar? Hari ini saya akan berbicara dengan judul Dunia Lain. Tapi yang saya akan bicarakan bukan sesuatu yang bersifat horor ya atau sesuatu yang seram begitu. Tetapi sudah mau pakai nama dunia lain boleh kerajaan lain, pemerintahan lain, ataupun alam lain. Whatever, yang penting pengertiannya kita dapat apa yang sedang kita bicarakan. Oke yang pertama, apa yang akan kita bahas hukum-hukumnya? Mungkin kelihatan berlawanan dengan hukum-hukum natural, hukum-hukum alam yang ada. Tetapi sesungguhnya apa yang akan kita bicarakan adalah sesuatu yang mengatasi, bukan berlawanan. Saudara, saya akan ajak Anda melihat satu ayat. Dua Raja Raja Enam, ayat 15-17. Ada satu cerita, pada saat itu Raja Aram yang saat itu berperang dengan Israel. Karena dia selalu tidak pernah bisa berhasil siasatnya, selalu ketahuan sama bangsa Israel. Kemudian dia akhirnya tahu, oh karena nasihatnya Nabi Elisa di Israel, Israel selalu menang. Kemudian dia mau bunuh, mau tangkap Nabi Elisa ini. Dia kepung kotanya Elisa. Dan Alkitab berkata, pagi-pagi hari ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada Elisa. Celaka Tuhanku, apakah yang akan kita perbuat? Di ayat 16, Nabi Elisa menjawab. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Pada saat dia berkata jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita. Itu sudah terjadi. Tapi tidak terlihat. Ayat 17, lalu berdoa lah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, mata bujangnya, mata hambanya, supaya ia melihat. Dari tadi kan sudah melihat, tetapi dibilang belum melihat. Terus dikatakan, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yaitu pasukan surgawi, tentara surgawi untuk melindungi Elisa. Dikatakan begitu mata rohaninya terbuka, langsung dia melihat perlindungan Allah itu. So kita bisa belajar, kadang-kadang hal-hal yang ajaib, miraculous, hal-hal yang mujijat-mujijat itu. Sebenarnya sudah tersedia, beriringan, di tempat yang sama dan waktu yang sama dengan ketika saat kita melihat masalah itu ada. Poin pertama, dibutuhkan right understanding. Yaitu pengetahuan dan pengertian yang benar. Tentang apa? Siapa kita? Tadi dikatakan di Filipi 3 ayat 20 berkata, But our citizenship is in heaven. Kewarga negaraan kita adalah di sorga. Saudara, Anda punya understanding yang benar tentang satu ayat pendek ini saja. Itu akan mengerubah seluruh konsep. Karena Anda tahu Anda punya hak untuk mengakses semua yang ada di dalam kerajaan itu. Karena kita warga negaranya. Sekali Anda tahu, aku adalah warga negara sorga. Aku punya akses atas semua itu. Pola pikir kita, cara kerja kita, semuanya akan berbeda. Karena memang di dalam kingdom of God, banyak hal akan terlihat so different dengan apa yang kita kenal secara natural. Yang kedua adalah, dibutuhkan mata iman untuk melihatnya beroperasi. Dibutuhkan mata iman untuk melihat kerajaan Allah itu beroperasi dalam kehidupan kita. Di kejadian 26 ayat 1-5, ada kisah pada masa kekeringan ditulis begini. Ada masa kelaparan, kekeringan bukan masanya Abraham, tapi ini masanya Isaac. Sudah, ditulis spesifik. Kita bisa belajar sesuatu. Abraham pergi ke Mesir, tapi pada waktu Isaac, Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Dwell in this land, tinggallah di negeri ini. I will be with you and bless you. Aku akan bersama-sama dengan engkau dan aku akan memberkati engkau. So, saudara, jangan pergi ke Mesir. Mesir menggambarkan tentang dunia, pola dunia. Tetapi Tuhan berkata, jangan lari pada cara dunia. Aku punya caraku untukmu, Isaac. Ya, saudara. Ketika orang-orang lain hidup di dalam ketakutan, Isaac menabur. Ketika orang-orang lain ketakutan bahwa yang percaya, mereka yakin bahwa yang terburuk akan terjadi, Isaac tetap menabur. Ketika orang-orang lain sedang merencanakan bagaimana kalau mengalami kegagalan, Isaac tetap menabur. Ketika orang-orang lain menahan-nahan, Isaac tetap menabur. Dengan kata lain, Isaac tidak dikuasai dengan ketakutannya akan kelaparan. Tetapi Isaac menanam di dalam iman. Karena itu di Amplified Bible, dikatakan di kejadian 26 ayat 12 dikatakan, Then Isaac planted, menanam seed in that land as a farmer. Sebagai seorang petani, dia melakukannya dengan iman akan penyertaan Tuhan. Saudara, saya berdoa di dalam masa apapun dalam kehidupan kita, Kita sungguh melihat dunia yang lain, yang orang luar panggil dunia yang lain tuh, hidup di alam yang lain tuh. Tapi kita tahu kita hidup di bawah pemerintahan yang berbeda itu, Beroperasi sampai menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Sampai kita dapat dibedakan, nama Tuhan dimuliakan. Kiranya iman sudah tetap kuat di dalam masa ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton!